Ternyata di bumi kita ini, gue ngomong cuma hanya di Indonesia ya Jadi di bumi kita ini, ternyata pohon-pohon itu mulai tidak mau menyerap karbon dioksida Ini menarik banget ya, karena mungkin kalau pakai bahasa gue bukan nggak mau bang Tapi nggak mampu, udah nggak bisa sekarang Oh iya, banyak sampah makanan ya malah ya? Makanan, iya Justru bahaya itu sampah makanan tuh, kalau sampah makanan menumpuk, bisa meletana, itu bisa meledak soalnya Lanjut, bisa meledak? Bisa meledak, sumpah itu seberapa kali terjadi, korban jiwanya udah kayak kena bom Gara-gara makanan, iya, makanan busuk di TPA Waktu itu isunya sedotan plastik itu katanya berbahayakan buat lingkungan Tapi ada restoran-restoran atau kafe-kafe gitu yang menggantinya akhirnya dengan kertas Nah menurut lu gimana? Ternyata penelitian, ada konsep namanya life cycle analysis dari sebuah produk Ternyata produksi alternatif sedotan itu lebih boros energi, lebih boros air, dan lebih boros material sebenarnya Selamat datang di Merslum, kerja terus, mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini spesial, jadi podcastnya sih biasa kan di ruangan podcastnya e-commerce ya Yang hitam-hitam intimidatif itu Sekali ini kita lagi di mobil, gue bareng sama Ciara Dia ini head of ESG-nya Bli-Bli, apa kabar Ciara? Baik-baik, aman Aman ya? Aman terkendali Itu, dede bayinya aman? Aman Ikutan joget aja ya? Ikutan joget Selama gue juga ada Jonathan dari Ecosystem, dia ini co-founder dan CEO-nya Apa kabar bro? Halo bang, baik-baik Gue dipanggil bang Panggil apa nih, bener-bener dimanggil bro? Ada Ari yang dipanggil emas, sekarang dipanggil bang Banyak Nah, karena ini edisi spesial, juga topiknya yang mau dibahas juga spesial nih Gue tuh kemarin, belum lama ya, ada lihat di Twitter Ada, ini orang memang suka ini, suka membahas tentang isu-isu lingkungan juga ya Dan cukup famous kok Nah, dia tuh kemarin bikin tulisan tentang ini Ternyata di bumi kita ini, gue ngomong cuma hanya di Indonesia ya Jadi, di bumi kita ini, ternyata pohon-pohon itu mulai tidak mau menyerap karbon dioksida Kan kita kalau dulu belajar di sekolah kan, kalau kita tanam pohon itu kan Biar lebih ini kan, supaya mereka menyerap karbon dioksida kan Makanya kalau lagi di taman itu lebih enak lah Lebih segar, lebih adem Nah, sekarang mereka tuh nggak mau loh Jadi kan, kita akan berbutan sama tanaman nih Ada berbutan sama manusia? Iya, kita akan berbutan sama tanaman Dan otomatis, sebetulnya CO2 di bumi ini kan akan makin banyak dong Karena nggak ada lagi yang mau menyerap kan Nah, itu isu menurut gue mengerikan loh Nah, ini gimana nih untuk kalian berdua nih yang sekarang sedang duduk di mobil ini bareng gue Mungkin ke Junatan dulu kali ya Gimana bro? Iya, sebenarnya ini menarik banget ya Karena mungkin kalau pakai bahasa gue bukan nggak mau bang Tapi nggak mampu, udah nggak bisa sekarang Kenapa dia nggak mampu, nggak bisa? Karena sekarang mereka tuh sebenarnya kalau mau menyerap CO2 Dia tuh nggak bisa tuh stress karena cuaca ganti-ganti terus Hujan tiba-tiba nggak jelas, panas tiba-tiba nggak jelas, terutama panas Itu nomor satu Jadi dia, kalau dia stress, sama kayak kita lah Kalau kita stress kan kita pertumbuhannya menurun ya Terhambat ya Terhambat Nah, semakin dia pertumbuhannya terhambat, berarti juga dia semakin nggak nyerap karbon Terus nomor dua, ya pohon hanya akan menyerap CO2 kalau dia masih hidup Kalau udah mati, ya dia lepas CO2 Jadi semakin banyak terjadi penembangan hutan, deforestasi Jadi ya wajar kalau sekarang CO2 itu semakin banyak terlepas Akhirnya dibilang yang harusnya mereka jadi karbon sink gitu ya Tempat penyerapan, malah jadi tempat pengeluaran karbon sekarang Nah ini, dia deg-degan banget sih sebenarnya kalau boleh jujur Oke, efek paling berbahayanya apa sih kalau untuk kejadian kayak begini nih? Wah, macam-macam Nanti mungkin kalau Mbak Ciara mau nambahin boleh Tapi yang paling utama sih sebenarnya, lihat aja sekarang ini Kita sekarang kan lagi di Jakarta nih Ini makin panas, ini hujan udah berasa nggak? Udah 2-3 minggu nggak hujan bener Di suhu ini kalau dari yang di mobil ini ditulis 34 derajat Berarti di luar 34 derajat Sekarang udah November loh ini, harusnya udah musim penghujan Kita kekeringan sekarang, nah ini yang paling gampang aja lah kita rasakan sehari-hari salah satunya gitu Termasuk dari banyak hal, semakin panas berarti nanti kita makan makin susah Karena kalau orang mau panen, harus stabil tuh curah hujan yang kapan Apa namanya, panasnya kapan Eh, petani nggak bisa panen, sekarang bisa potensi gagal panen karena cuacanya juga nggak bagus Banyak lah hal-hal kayak gitu Berarti ini efek jangka panjangnya bakal kehidupan manusia dong ya? Iya, iya mbak ya Pasti Karena akhirnya isu lingkungan ya isu manusia sebenarnya Iya Nah terus kita sebagai orang awam, harus gimana nih? Bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya bumi ini tidak menjadi lebih panas Bumi ini tidak Ya nanti gue sih takutnya kayak di film-film ini ya, science fiction gitu ya Kita nggak bisa tinggal lagi di bumi ini, kita harus pindah ke orang lain-lain Atau mungkin kita tinggal di bawah tanah, di bunker Makanya Elon Musk ini udah bikin roket ke Mars nih Mau persiapan Nah itu dia, itu dia kan, gue takutnya kayak begitu Nah mungkin ini deh kali ya, ke Ciara kali ya Lu kan head of ESG-nya Vili-Vili ini Mungkin kalau gue lah, atau mungkin yang nonton podcast kali ini nih sebagai karyawan Yang hidupnya hari demi hari bekerja untuk mendapatkan gaji tiap bulan Ada kontribusi apa nggak sih? Kita tuh harus ngapain gitu loh Iya, karena kalau ngomongin kayak gitu, orang kadang-kadang belum tentu ngerti ya Kalau ngomongin, eh ini bumi kita makin panas, gue harus mulai dari mana gitu kan Kadang-kadang, sebenarnya gampang Itu juga dulu diajarin sama mama papa kita gitu ya Maksudnya, pakai lah semua secukupnya gitu Maksudnya, kita mulai dari pakai air, pakai listrik, semua secukupnya Karena sekarang serba gampang, makanya orang pada serakah gitu ya Nggak usah sesimpel nyolok kabel, saklar, ah udahlah biarin aja gitu Nggak usah dicopot-copot lagi Padahal itu kan ada konsumsi listriknya loh gitu Oh kalau dicolok itu mesti terjalan ya? Jadi kalian harus unplug, unplug itu gitu Makanya sesimpel kayak begitu tuh Kita tuh banyak yang terlalu terbuai dengan kemudahan-kemudahan sekarang Makanya jadinya serakah gitu ya Nggak bisa pakai semua secukupnya Sebenarnya dari secukupnya itu mulai gitu ya Kita bisa ngurangin penggunaan air, penggunaan energi Yang sebenarnya balik-baliknya ke kita lagi gitu Jadi kita yang istilahnya pemakaiannya sedikit Kita juga bisa membatasi gitu ya Apa namanya Dari persediaan yang udah makin sedikit ini gitu Itu kan langkah kecilnya ya Tapi kan untuk hal itu terjadi kan butuh banyak orang melakukan itu kan Betul Nah gimana tadi kan caranya juga udah bilang kan Ya kalau untuk melakukannya kan harus banyak orang Tapi gimana supaya mereka tuh pada mau bergerak bareng-bareng Biar pada sadar gitu Oke kita harus melakukan ini Karena kalau nggak ya nanti bumi ini nggak sih ditinggalin lagi Boro-boro mau ini Mau dapet duit dari pekerjaan kita sehari-hari kan Makanya edukasi itu penting Karena kalau ngomongin yang sekarang forum-forum yang udah ada gitu ya Ngomongin sustainability kan kayaknya jauh banget gitu ya Ngomongin peraturan solar panel segala macem Jauh gitu Kita harus yang edukasinya yang membumi gitu Sebenarnya yang dimulai dari Bisa dimulai dari rumah tuh apa sih gitu ya Dari kita sebagai orang di rumah sebagai orang di kantor gitu ya Itu apa sih gitu makanya mulai dari yang gitu-gitu Efisiensi kemudian kita milah sampah yang bener Sehingga nggak memenimbulkan banyak gas-gas berbahaya yang lainnya gitu Dan itu semua pakai cara yang praktis Edukasinya praktis gitu Kalau nggak praktis orang nggak ngerti nggak mau ngikut Karena yang penting kan sekarang sebanyak mungkin orang mau ikutan gitu kan Kalau nggak ikutan ya percuma kalau cuma kita-kita doang gitu kan Atau harus dibikin FOMO dulu nggak sih ini? Gimana bro menurut lu? Demen yang FOMO-FOMO tuh Kemarin aja kemana tuh? Yang ada kolaborasi gitu kan? Mantri-nya kayak orang gila, kayak pada berantem Gara-gara perubutan apa itu, barang apa itu Labubu-labu gitu ya Nah itu perlu dibikin FOMO kayak gitu nggak sih? Tapi kalau dibikin FOMO gimana cara misalnya kalau mau dibikin FOMO? Biar orang pada Wah gue harus kayak begini juga nih Kalau nggak gue nggak keren Sebenarnya itu yang menarik ya Kita tuh kadang-kadang sekarang Karena sosial media juga sih Attention spal itu jadi pendek banget gitu Kalau nggak sesuatu yang wow yang bikin FOMO Kayaknya nggak ini Padahal sebenarnya ini maraton loh Gue tuh kadang-kadang khawatir sebenarnya Kalau kita ngomongin reliance-nya sama momentum Atau fear of missing out Karena fear of missing out Ujung-ujungnya biasanya begitu udah Terendong ya Dapat sekali Merasa udah cukup Jadi yaudah berhenti aja gue abis itu Padahal sebenarnya ini lifestyle Ini habit Ini sesuatu yang sehari-hari Cuma mungkin kalau yang paling dekat FOMO Makanya kita ini ekosistem venture builder Bareng sama beli-beli ticket action Kita coba untuk bikin melting pot gitu Bikin festival yang Ya mudah-mudahan ala-ala anak-anak jaman sekarang ya Yang lebih gen Z Yang lebih milenial akhir dan gen alfa Untuk bawa ini semakin dekat sama orang-orang Karena selama ini kan Kalau kita ngomong lingkungan Apa sih yang kita tahu Ya mungkin Mohon maaf Kayak pemulung-pemulung di jalan gitu kan Atau kayak SJW-SJW Kalau jaman dulu gitu ya Trihager Ekoteroris gitu Padahal sebenarnya Kayak tadi kita obrolin Dibilang mbak Ciara juga Itu hal-hal yang simple Yang sehari-hari bahkan Itu masuk di kita Dan sebenarnya Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan Terutama sebagai individu itu kan Konsumer kan Utamanya itu konsumer Konsumer itu punya kekuatan yang besar banget loh Sebenarnya untuk memilih Sesuatu yang ramah lingkungan Sesuatu yang bisa membantu Nah makanya kita mau memperkenalkan Apa sih solusi-solusi yang diberikan Baik itu dari korporat besar Dari wira usaha muda Untuk punya bagian Ambil bagian di gerakan-gerakan Aktivitas lingkungan ini gitu Dan memperkenalkan juga Bukan cuma teori Tapi praktiknya gimana Kayak kita naik mobil listrik ini hari ini kan Pengen juga nyobain sebenarnya Enak gak sih menaik mobil listrik Range-nya bagus gak sih Dan itu juga salah satu Usaha lingkungan untuk mengurangi polusi udara misalnya Contoh-contohnya kayak gitu Benar-benar Oke tadi kan lu menyinggung tentang konsumerisme ya Nah kalau Ini kayak cocok deh kalau ditanya ke Bli-Bli Karena Bli-Bli kan banyak Consumer goods kan Benar Bli-Bli gimana tuh Kalau untuk menikapi itu tuh Nah serunya gini nih ya Kalau misalnya ngomongin customer gitu ya Kan balik lagi banyak yang awam ya Gak ngerti Mereka maunya disodorin solusi Nah ketika solusi itu menarik Mereka ikutan mereka dapat benefitnya Baru deh muncul kayak habit baru yang positif gitu Makanya that's why tahun ini kita aiming gitu Maksudnya banyak solusi-solusi yang kita tawarin ke customer Dan customer tuh bisa gampang untuk milih Kayak contohnya kita punya opsi green delivery ya Di platformnya Bli-Bli gitu Jadi disana mereka bisa langsung pilih sendiri Dengan kesadaran mereka sendiri Untuk dikirimin ordernya sama electric vehicle Gitu pake EV Nah kayak gitu kan kalau udah disodorin Dengan harga yang sama Gratis pula gitu ya Tapi pake EV kenapa enggak Nah maksudnya Gimana caranya customer itu bisa dikasih solusi yang gampang Depan mata Tapi mereka bisa kontribusi Itu tuh Kalau menurut gue bisa jadi titik balik Orang untuk Aware Issue kita sekarang Dan bisa kasih solusi gitu Gimana nih Gue contribute nih Lewat solusi ini gitu Kita juga di tiket tuh ada tiket green Jadi kalau Biasanya kan kalau udah traveling udah bablas lah ya Mau pake air seenaknya gitu kan Ganti anduk Ganti anduk gitu ya Nah ini disini nih yang Pilihan kurasi tiket green ini Memang udah Akomodasi-akomodasi yang udah Menerapkan praktik ramah lingkungan Jadi dijamin Pas lagi nginep Semuanya bisa diolah dengan bertanggung jawab Gitu Oke jadi sebenernya langkah-langkah dari Libri dan tiket Juga udah mulai ada lah ya Untuk hal-hal Supaya Konsumen itu terutamanya ya Bisa mulai hidup lebih Istilahnya apa? Hijau ya? Green Lebih Bertanggung jawab Bertanggung jawab Oke 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 Tapi kan itu Gimana ya? Kalau cemen hanya beli-beli doang kan Kayaknya gak cukup dong Kayaknya harus bener-bener Banyak orang dong yang melakukannya kan Enggak Nah itu Manusia-manusia yang lain tuh harus Gimana bro? Kan tadi kan pertanyaan gue tetap Sama-sama kan Supaya ini Lebih FOMO Supaya ini orang-orang pengen melakukannya Kan sekarang dibikin Langkah mengbumi festival Oke Lihat saya misalnya Gue pengen datang lah Biar gue mengikut keramaiannya ini dulu nih Itu kapan? Tanggal 2 sampai 3 November ya Iya Tanggal 2 sampai 3 November Yes weekend ini Oke weekend Weekend ini ya Itu nanti gak pengen aja disitu? Banyak banget ya Iya macam-macam Yang paling utama sih Kita selalu bawa kata kunci itu melting pot Karena ini kita mau memperkenalkan Dan mempertemukan macam-macam stakeholders Oke Kalau kita sendiri sih Kita ajak kan ini Ekosistem Venture Builder ini Kita kerjaannya sama dengan ekoprener Bersama-sama dengan ekoprener Maksudnya adalah Wira usaha-wira usaha Yang bawa inovasi Untuk solusi-solusi lingkungan gitu kan Nah kita ajak tuh 30-an 30-berapa mbak? Lebih dari 35 ya Ada berapa? 30-an Hampir 40 lah Betul Itu Kita ajak buat Tunjukin solusinya Nanti akan Kayak misalnya Kalau yang EV EV bisa test drive Di sana gitu kan Terus kayak misalnya Untuk Tekstil Tenun Segala macam Bisa dilihat Waste management Dan lain-lain Jadi Orang-orang bisa Ngerasain langsung Dan Apa namanya Bisa tahu What's the next big thing Nah mungkin Another thing Juga banyak temen-temen Corporations di sana ya Benar Terutama untuk Apa namanya Promosiin Green jobs Dan lain-lain Karena kan sekarang Ya ekonomi lagi susah ya Dimana-mana ya Jadi kayaknya Untuk promoting Decent Sama Green jobs Juga Penting banget Dan kita pengen Jadikan itu sebagai Salah satu Daya tarik Untuk orang-orang Mau lihat Apa sih Emang Bisa sih Bisa gak sih Orang hidup Sejahtera lah Kita bilang Gak tajir melintir Yang Ferrari lu Warna apa Tapi kayak McLaren dong Itu McLaren Tapi at least Bisa sejahtera gitu Bisa gak sih Sejahtera dengan kerja Di sektor ini Sektor lingkungan Oke Tadi lu ngomong Tentang green jobs Boleh dijelasin gak bro Tentang green jobs Itu sendiri Apa sih Gue juga pernah Dengar green jobs Tapi Gue sebenarnya gak paham Apa bedanya Dengan pekerjaan-pekerjaan Yang lain Sebenarnya dua hal sih Yang membedakan Green job bang Jadi Gue panggil bang terus Lu Gak apa-apa deh Satu itu adalah Decent job Jadi green job itu Pekerjaan yang layak Jadi Kalau misalnya kita lihat Kebanyakan Mungkin kritik yang paling besar Dari Teknologi-teknologi Yang baru-baru ini Sering muncul Adalah Pekerjaan itu kadang-kadang Bukan pekerjaan layak Karena Insurance-nya gak ada Social security-nya gak ada Health security-nya gak ada Dan terutama Untuk di sektor lingkungan Misalnya Karena sekarang Banyaknya dari sektor informal Contoh Teman-teman yang bekerja Untuk pengolahan sampah Menjadi pengulung Kan gak punya Stability itu disana Kalau dia green jobs Artinya dia punya Proses untuk Memformalkan Pekerjaan-pekerjaan Yang ramah lingkungan Dan informal Tadi ini menjadi Sektor formal Tentu dia Ngomongin tentang Sektornya Sektornya itu Sektor yang memiliki Dampak-dampak positif Terhadap lingkungan Jadi green jobs itu dua itu Indikatornya Makanya Kalau Namanya dikit ya Kalau pelaku bisnis Itu kan bingung ya Ngomongin green jobs Green apanya Gue berpikin Green jobs itu Kerja yang penting Ada hubungannya dengan Lingkungan Lingkungan Gitu kan Atau gue nanam pohon Atau gue Ini usaha hidroponik Itu benar sih Itu benar juga Cuman Gak cuman bagian situ aja Tapi kita yang Kerja di korporat Sebenarnya juga Bisa gitu Jadi Apa namanya Talent-talent di green jobs ini Kalau kita memang Benar-benar mikirin Dampaknya Jadi Semua Profesi kita Apa sih sebenarnya Dampak ke lingkungannya Dampak ke sosialnya Misalnya kita menghubungkan Supplier dengan Distributor Sebenarnya Misalnya Supply chainnya deh Supply chainnya efisien apa enggak Nah sebatas itu pun Sebenarnya mereka udah memikirkan Dampaknya kan deh Ke Apa-apa yang lingkungan Nah itu Tantangan-tantangan Yang harus dijawab nih Sama si Talent-talent green jobs ini Gimana caranya Bisa dapat Sisi komersial yang bagus Tapi juga tetap Punya dampak positif Ke lingkungan Ke masyarakat Oke Terus gimana Beli-beli menerapkan Green jobs ini Di perusahaan Nah Kita sebenarnya ya Kalau di dalam tuh Karena udah ngomonginnya ESG terus Jadi ini udah mulai Jadi Nah FOMO nya itu tuh Jadi yang semuanya pada mulai mikir Eh gue bisa ngapain ya Gue bisa ngapain gitu Padahal Gue di marketing gitu Padahal gue di procurement gitu ya Nah kita tuh Makanya Bikin FOMO ini Biar orang-orang mikir gitu Oke misalnya di procurement Apa ya yang gue bisa lakuin ya Oh mulai dari Pemesanan material gitu ya Material kita tuh Udah cukup ramah lingkungan Belum sih gitu Kenapa sih Kita gak Pakai yang ramah lingkungan Tapi harganya sama Nah itu kan udah kayak One thing ahead ya Yang mereka pikirkan Untuk dampak kelingkungan Makanya kita 100% tuh Kardus kita tuh udah FSC certified Oh oke Jadi apa namanya Daripada Orang bedanya sedikit kok Kenapa kita gak FSC certified Yang membuat Hutan kita itu terjaga Karena kan tadi ya Konsemennya juga Hutan sekarang kita tuh udah Krisis juga gitu Malah bukan menyerap Malah dia malah Ikutan melepaskan Karbon dioksida gitu Dari yang kecil-kecil gitu sih Oke Tapi itu sesuatu yang wajib gak Diterapkan Atau masih opsional Atau gimana Kalau ini kita Karena FOMO gitu ya Jadi kita lebih kepengen Semuanya organik Oke Jadi kita memang Ayo dong Apa namanya Mikirnya udah ke arah sana Jadi Mereka bener-bener dengan Motivasinya sendiri Mikirin Sebenernya apa sih Yang bisa Gue lakukan lebih baik gitu Dari angle ESG gitu ya Even kayak campaign gitu Jadi mulai nyari nih Eh partner mau gak sih Kalau Apa namanya Sedikit aja Marginnya buat tanam pohon gitu Ya kan Maksudnya Sesimpel itu Sebenernya Bisa Kalau Pelanggannya cuma satu Ini kan pelanggannya jutaan ya Kalau dikali 20 ribu aja Udah berapa banyak Pohon yang bisa Ketanam gitu kan Ya kita nih Ngomongin Apa namanya pelanggan Kita cuma Dari balikin kardus aja Jadi kita Dulu itu punya Trackback program Jadi Kalau Apa namanya Mereka udah punya Sampahnya numpuk di rumah Mereka bisa balikin tuh kardusnya Oh gitu Gue banyak tuh sampah di rumah Kardus tuh Nah terus Kardusnya boleh kemanain ya Kita recycle gitu Abis recycle Karena ada value-nya Value-nya kita convert apa Kita convert jadi pohon Gitu Oke Jadi ya yang simple-simple aja sih ya Yang akhirnya bikin orang FOMO Eh gue dari bagian gue Gue bisa support apa lagi nih Gitu Bisa gak sih gue ikutan gitu Itu sebenernya FOMO itu real sih Dari yang mulai FOMO Terus mereka ngejalanin Iy bener ya Benefit Ada benefit-nya gitu Akhirnya jadi habit FOMO-nya juga sesama-sesama sebenernya Iya bener-bener Udah mulai Wah yang tetangga-tetangga Yang hijau sama yang oranye Berarti juga Bener Ya tuh nih ada apa Biasanya ada kayak gitu Iya 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 Supplier juga gitu Lucunya Jadi satu diminta Lu punya FSC certification gak? Oh gue gak punya nih Oke deh gue ke sebelah Dia kan jadi tertarik Jadi explore kan Oh gue belum punya nih FSC certification gitu Jadi Mau gak mau Ekosistemnya ikutan gitu Oh gue gimana nih Gue bisa ngapain Biar gue juga bisa contribute gitu Karena emang demand-nya juga udah ke arah sana gitu kan Iya 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 Menarik menarik ya Berarti memang sebenernya ada ya Cuma kita aja mungkin gak aware ya Bener Bener Dan emang berarti Campaign kalian ini harus bener-bener digalakkan Gak cuma di festival nanti doang aja nih Bener Iya harus terus-terusan Karena kalo enggak ya udah Cuma orang datang ke event doang Abis itu kelar gitu Iya Makanya di event kita Banyak solusinya ya Gitu ya Kalo yang lainnya eventnya Banyak yang high level Atau yang lifestyle banget gitu ya Kita tuh pengen gitu Makanya namanya langkah membumi Gitu Jadi yang membumi deh Yang orang tuh ngerti gitu Gak ngomongin terms yang terlalu susah gitu Tapi Mereka bisa ngerti sebenernya isunya apa Terus Solusi yang bisa dibawa pulang apa Jadi pas gue pulang tuh kayak tadi Bisa explore ecopreneur gitu Solusi Gimana caranya manage sampah Di rumah gue juga bisa lakuin ini Gitu Sebenernya ada upcycle Apa namanya Item yang bisa gue pake loh Dibandingkan gue Pake barang yang dari virgin material Gitu Tapi ternyata Ya udah Hanya festivalnya Festival judulnya aja Tapi ya isinya Ya cuman Orang nontonin konser Orang cuman ini Ada talk show nya doang Udah gitu doang Gitu loh Jadi Gue merasa ya cuman Ya ini kayaknya cuman gimmick doang Gitu loh Lu pulang gak Ya udah Gak ada perubahan apa-apa juga Dari hidup lu kan Bener Eh terus tadi Ada ecopreneur Ecopreneur apa lagi tuh Apa bedanya sama green jobs Ecopreneur itu Sebenernya Wira usaha hijaunya Jadi penyedia solusinya Perusahaan Biasanya Start up lah Levelnya startup Mereka punya solusi Entrepreneur nya Kita panggilnya ecopreneur Gitu loh Ecological entrepreneur Ecopreneur itu Oke 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 Berarti dia yang bikin bisnisnya Betul Dia bikin bisnisnya Dia bikin solusinya Dan Ya macam-macam lah solusinya Tadi kayak yang dibilang mbak Ciara Ini yang salah satu yang kita undang juga Buat showcase gitu kan Mereka bisa Bisa ini Produk yang sehari-hari Kayak misalnya kita mandi Pakai produk FMCG gitu kan Itu Dia bisa Ibaratnya Kemasannya tukar Kayak tukar galon aja Jadi udah Gak perlu bawa kemasan sendiri Toto sendiri ya Ya udah tukar aja terus Nah itu kan sesuatu yang Sebenernya mudah banget Aksesibel Semua orang bisa pakai Dan Tidak mengubah habit segimana-gimananya Tapi sebenernya dampaknya gede banget gitu Jadi itu contoh-contoh solusi nyatanya lah Yang biar gak ngomong doang Ini Beneran ada nih bisnis Atau usaha Yang Nah sih solusinya real Dan bisa dipakai sama Masyarakat ya Masyarakat ya Masyarakat Oke oke Contoh bisnis ekoprener Apa aja bro? Tadi Jadi kan Salah satu tadi yang bisa kita Udah ceritain yang ini ya Yang dia FMCG product Sabun, sampo gitu Udah kayak tukar galon aja Kemasan Pakai isinya Gak perlu pakai kemasannya gitu Ada lagi Sebenernya Rangenya itu Dari yang paling simple kayak itu Sampai paling canggih ada Bang Kalau yang paling canggih itu Ada salah satu Ekoprener Di dalam Portofolinya ekosistem ya Mereka itu ubah Sampah plastik Jadi bahan untuk Microchip Jadi RFID chip gitu Oke Microchip? Iya Bisa bayangin gak sampah plastik Pakai prosesnya mereka Pakai teknologinya mereka Mereka bikin jadi Microchip Namanya pakai Teknologinya namanya Material Graphene Dia bikin dari sampah plastik Oke Dan itu Sekarang lagi Pengembangan produk Ke masyarakat Supaya kalau misalnya Nanti bisa kepakai Ini kepakai di mana-mana Di industri, di bisnis, di konsumen Nanti kalau kita mau Ngetep-ngetep udah gak perlu Pakai silika lagi Tapi Maksudnya jadi Rangenya itu Dari yang kita paling Sehari-hari gitu Gampang gitu ya Sampai yang paling Canggih Paling inovatif itu Ada gitu Ekoprener ini Solusinya Oh Oke Iya Gue juga bingung tuh Kalo tadi ngomong ekoprener kan Kalo lu bilang Cip Itu kan sesuatu hal yang Guanya gak pernah denger Eh Recycle Bahkan jadi Cip itu kan sesuatu hal-hal yang Wah banget loh Iya Kan orang tiap kali denger kan Kayak Kirain teknologi canggih itu Cuma milik Negara-negara maju lah kan Iya Iya Atau paling gak kalo di Asia China, Korea gitu kan Ternyata Anak-anak Indonesia Yang mau punya dampak lingkungan itu Banyak juga yang jago-jago kayak gini Oke Cuma mereka gak ke Eskos Karena ya tadi Mungkin Kurang keren ya Gak sekeren kalo misalnya bilang Wah gue Sudah 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 ini sudah itu gitu Oh Oke 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 Dan terus Ada berapa banyak yang di under ekosistem nih Kalo di bawah ekosistem Itu kita Yang kita bangun langsung itu ada 8 Tapi sebenernya Total ekoprener di dalam networknya kita itu Sudah hampir 300-an 300-an? Iya 300 banyak Oke Se Indonesia ada Tadi ya mulai dari yang paling canggih Di biasanya daerah kota-kota besar Sampai yang paling sederhana Di NTB Di NTT Di Sulawesi gitu Ada ekoprenersnya kita Oke terus skalanya apa kalo yang kayak di luar kota gitu? UMKM atau? UMKM Rata-rata masih UMKM Oh Mereka ngapain tuh? Yang di NTB itu? Yang di NTB itu ada Misalnya mereka Apa namanya Bikin pengolahan maggot Jadi dari sampah makanan Kan disana TPA-TPSnya agak kurang Malah gak ada biasanya kan Oke Nah sampah makanannya itu diubah jadi Maggot Black Sodler Clay Jadi itu bisa diproses Lebih cepat Lebih mudah Nanti Hasilnya itu si Maggotnya bisa jadi Misalnya Minyak protein tinggi Minyak goreng protein tinggi Atau kasih makan lele Kasih makan bebek Kasih makan ayam Kayak gitu-gitu Ya Ya Ternyata ada bisnis kayak begitu Ya Dan itu kepake banget loh Sama berlaku bisnis Kayak contohnya BliBli Ya Kita juga Memakai Apa namanya UMKM UMKM itu Buat ngolah Expire product kita jadi Maggot Oh iya Karena kalau produk susu Tinggi matiin gitu gitu Iya susu Dan sebenarnya kan Kalau udah expired Ya siapa lagi kan yang mau konsumsi Sebenarnya ternyata bisa jadi value lebih Malah pas jadi Maggot Masih bisa dijual lagi ya Bisa dijual lagi Bisa dipake lagi Gitu Tapi berarti dibutuhkan Kayak Contoh kayak company BeliBli yang memang aware Terhadap ini dong Kalau engga kan Ya mereka juga gak kepake juga Gak ada yang beli kan Betul Betul Bahkan sebenarnya ya Mereka gak aware Padahal Itu bisa jadi Co-saving loh Iya Buat jadi Buat company gitu Biasanya dibuang Malah harus Bayar biaya pengolahan Betul Betul Disini malah Dibantu jadi Maggot Malah Bisa dapet value lebih lagi Company nya gitu Iya Disitu kan malah Jadi ada cost efficiency Cost saving Yang which is ternyata Bukannya ngebebanin Tapi sebenarnya jadi Ini ya Solusi buat company gitu Iya Iya sih Bener Makanya di festival kita nih Kita harapnya bisa mempertemukan itu ya Si solusi-solusi dari Ecoprenor ini Sama pelaku bisnis Karena memang tadi kan Pengennya jadi melting pot gitu Jadi Mereka bisa ketemu Bisa ngobrol Eh sebenernya Solusi ini bisa di expand loh Bisa di implement Bisa di expand Ke berbagai sektor gitu ya Jadi Semuanya bisa gerak tuh Kalau gak Pelaku-pelaku bisnis sendiri Ecoprenor sendiri Punya solusinya gitu kan Jalannya masing-masing Gak ada Gak ada yang terwujud Gitu Iya Iya Menarik Ya memang harus ada yang mulai Kalau gak ada yang mulai Ya udah Harus ada yang mempertemukan Nah itu dia bener Bener Harus ada yang mempertemukan dulu Bener Gue suka tuh dengan Tadi apa termisinya Melting pot ya Melting pot Yes Betul Betul Ada lagi gak yang lain tuh nanti Selama festival tuh Ngapain aja Ada yang ini gak sih Selain Kita ada workshop ya Ada workshop Ada workshop Jadi memang si workshop ini Kita juga Apa namanya Manggil dari UMKM Yang ujian 100% Hasilnya juga buat mereka Gitu ya Jadi harapannya dengan workshop ini Si visitornya tuh Bisa langsung hands on tuh Oh bikin Upcycle Pouch gitu Terus Bikin Something yang organik Nah itu harapannya dari Nyobain di workshop kita Pulang jadi Ini ya Ketagihan gitu Bisa Ada ini nih Baju banyak nih Di rumah gak Dipotong-potong aja Jadi tas baru Gitu ya Harapannya bisa gitu Sama yang beneran kita punya medical check up ya Iya Medical check up Karena Tadi omongin sebenernya Ujung-ujungnya kan buat kita ya Kita sendiri Gimana nih keadaannya sekarang gitu Apakah Kebanyakan makan Gorengan Sehingga Kolesterol kita tidak stabil gitu Asam urat naik Jadi daripada Buang-buang makanan Mendingan Cek darah dulu Gitu ya Kalau masih sehat Ya kalau bisa dibatasi Kalau sudah sehat Ayolah Jangan Jangan dimakan lagi tuh Gorengan yang menumpuk Tapi Ngomong tentang makanan Pola makan sebenarnya juga pengaruh kan Pengaruh banget Pengaruh banget Salah satu yang paling tinggi emisinya Sebenarnya Pola makan kita Pola makan tuh emisi Emisinya Ada emisinya Daging itu Penggunaan air dan emisinya Tinggi loh Ya cukup besar Cukup besar Terus nomor dua juga sourcing Ini kan Kayak kita di Jakarta nih Emang Emang Paling dekat kebun di Jakarta Dimana sih Kira-kira kita tiap hari makan sayur Makan daging Paling dekat dimana Lu nanya gue Jakarta kebun dimana-mana Kebun binatang gue tau Makanya Jadi sebenarnya Semua yang kita makan Yang kita konsumsi itu kan Datangnya dari luar Luar DKI Jakarta Luar kota gitu kan Iya Itu butuh Kadang-kadang Kalau lebih jauh lagi Kita butuh cold chain Oh oke Cold chain Itu emisinya tinggi Benar Dan mahal Jadi makanya Semakin banyak kita Ambil atau memilih Makanan-makan yang emisnya tinggi Baik dalam produksinya Maupun transportasinya Ya tinggi juga Jejak karbonnya gitu Benar Jadi apa yang kita makan pun Bahkan sebenarnya itu Selenggungkan Benar Terus kelebihan pun jadi sampah Iya kelebihan pun jadi sampah Sampahnya gak diolah Diolah jadi gas metana juga Jadi metana di Bekasi Di banter gerbang itu kasihan loh Oh iya banyak sampah makanan ya malah Makanan Justru bahaya itu sampah makanan tuh Kalau sampah makanan menumpuk Bisa metana Itu bisa meledak soalnya Lanjut bisa meledak Bisa meledak Sumpah itu Seberapa kali terjadi Korban jiwanya udah kayak kena bom Gara-gara makanan Gasnya itu tuh Makanan busuk di TPA Oh giii Parah banget Parah banget Tuh yang suka makan gak habis dibuang Tapi jujur gue sebel loh Orang-orang yang begitu Lu pesen banyak ya Iya Kalau gak kayak di acara kondangan Lu ambil banyak Tapi lu makan cuma seiprit Cuma lapar sendok doang Benar Lapar mata gitu Iya lapar mata doang Gitu loh gak dihabisin Itu sebel lu sebenernya ngeliatin lu Budaya kita juga sih ya Iya Kalau gak banyak Kayaknya pelit gitu kan Harus banyak Ya tersedia lebih gitu Baru biar tamunya seneng Padahal ya Ujung-ujungnya jadinya sampah Iya jadi Dibuang semua kan Jadi dibuang Gua pernah lihat tuh Waktu itu ada video Gua gak tau ini video Apakah memang di set up Atau beneran ya Yang itu jadi ada restoran Kalau mereka udah mau tutup Makanannya kan Ya gak habis kan Lama mereka gak boleh dibungkus Gitu Diapain kan Nah Sama mereka tuh Ditaruh di Samtong Sampah di luar restorannya Ada orang-orang yang memang Udah nungguin Buat ngambilin Buat ngambilin Sampai sebegitunya Itu kan kasian banget Miris banget kan Ada orang yang memang Makan seenak jidat Tapi ada orang yang bener-bener Sampai gak bisa makan Dan nungguin sampah lu Ini miris banget ya Sedih banget Iya Gap yang gede banget Iya Bener Ini gua segway sedikit Maaf Apa namanya Ngomongin soal itu Di Indonesia itu mulai ada loh Solusi-solusi yang kayak Supaya paling gak Jangan ekstra makanannya Dibuang langsung ke Itu orang dari tempat sampah Dibikin proper Namanya surplus misalnya Atau food cycle Yes Mereka tuh melakukan hal-hal itu Jadi ekstra Akses makanan Mereka pakai aplikasi Atau pakai ini mereka Mereka Sistem mereka Jadi bisa Ya masih dibeli sih Tapi harganya Harga diskon Harga murah gitu Dan itu yang bikin orang FOMO juga Ih ada makanan ekstra apa ya Hari ini Iya Yang pasti layak makan gitu Atau kok gak supermarket Kadang-kadang jam berapa Ada malem tuh di diskon Di diskon gede-gedean Lebih baik gitu kan Lebih baik gitu Dibandingkan jadi waste Jadi sebenarnya At least bagi gua pribadi ya Sebenarnya isu lingkungan ini juga Jangan membayangkan itu isu yang jauh banget Dan bener-bener cuma tentang lingkungan Tapi tentang cuan juga sebenarnya Ini kan penghematan Terus tentang gaya hidup yang tadi kata Mbak Ciara bertanggung jawab gitu ya Jadi tentang bagaimana kita memastikan Ya kita tanggung jawab lah sama yang kita lakukan sehari-hari gitu Jangan seraka lah ya Jangan seraka Jangan seraka Great is not good ya Iya Not good Cukupnya aja gitu Iya Gua setuju banget Gua tuh sebel banget ngeliat orang kalo makan gak habis Terus dibuang Aduh gak Beneran Sebel banget ngeliatnya Tapi gua gini Gua ada satu juga keresahan nih Mungkin ini juga bisa ditanyakan ke kalian ya Tentang sedotan Kan waktu itu isunya sedotan plastik itu katanya berbahaya kan buat lingkungan Iya Tapi ada restoran-restoran atau cafe-cafe gitu yang menggantinya akhirnya dengan kertas Iya Nah menurut lu gimana? Kalo gua, nih kalo gua ya gua Gua kurang setuju kalo diganti kertas Karena sama aja sebenernya kan Betul Sama aja Dari gitu nyedotnya juga jauh lebih susah Hahaha Nyebelin lu Zara sih kalo nyedotnya Karena kertasnya cepet rapuh kan Gak mau menyok ganti lah Gimana dua ya Jadi dua, tiga Iya Karena memang cepet hancur Iya Jadinya malah gua harus ambil tiga sampai empat sedotan Nah menurut kalian gimana itu? Tentang ini Isu sedotan nih Sedotan plastik Diganti sedangkan sedotan kertas Hmm Atau kalo ga sedotannya sedotan yang stainless steel Wah itu Hahaha Itu beda lah gitu Hahaha Gua ada pada pake sedotan aneh-aneke gitu Mendingnya Gelas langsung gua Minum Iya udah beres dong gua ga pake ini Karena hal-hal yang membuat rusak lingkungan kan Betul Betul Sebenernya paling benar itu sih Jadi Apa namanya Kalo ditanya apakah itu baik untuk diganti Sebenernya harus dihitung Karena kalo kita beneran berdiri lingkungan Dan bukan cuma Istilahnya greenwashing ya Atau aktif Show business lah Hmm Kalo bukan cuma show business Kita bisa hitung sebenernya Ternyata Penelitian Ada konsep namanya life cycle analysis Dari sebuah produk Ternyata produksi Alternatif sedotan itu Lebih boros energi Lebih boros air Dan lebih boros material sebenernya Jadi Mengganti sedotan plastik dengan sedotan Apa namanya Kertas Atau penelitian stainless itu sebenernya tidak menjadi solusi Sebenarnya Ini aku Ngomong agak belak-belakan Tapi ya udahlah Memang itu kayak kenyataannya gitu Nah tapi apakah kemudian sedotan plastik ini Guilt free juga Ya jangan Jadi Pakailah secukupnya Dan sesuai kebutuhannya Kalo misalnya gak butuh kebany 90% orang gak butuh lah Pake sedotan plastik sebenernya Yang butuh kan kalo misalnya Dia ada kondisi khusus Kayak disabilitas gitu kan Iya Atau dia ada kebutuhan yang Memang kayak Ya minumannya gak bisa tanpa sedotan Ya udah pake Tapi nanti buangnya juga harus Yang ramah lingkungan Ada pengelola Sampah yang Mampu untuk At least Kumpulin itu secara proper gitu kan Tapi sisanya sebenernya gak perlu pake Dan Mengganti dengan produk yang aneh-aneh Bukan jadi Solusi sebenernya Ini sama kasusnya kayak Sekarang delivery Karena gak boleh pake Kanto plastik Iya Pakainya spunbon Iya Itu kan Bener-bener Setiap orang di rumah sekarang Punya pojokan spunbon pasti Iya Jadi numpuk kan Jadi malah gak solusi Malah lebih parah itu Iya Itu mau diapain ntar Bener-bener Dan faktanya tuh Katanya ada yang research Jadi Kalau mau BEP gitu ya Pake spunbon itu sama Spunbon itu Sama seperti plastik Itu harus dipake 60 kali Baru Baru Dia bisa Apa namanya Sama tuh Kayak kita Pake satu Keresek plastik gitu Setara dengan satu Keresek plastik Artinya kan Sama aja ya Menyelesaikan masalah dengan masalah Masalah baru Iya Tapi siapa sih yang bikin ide kayak gitu Gue penasaran Nah itu dia Mungkin ya kita berproses lah Mungkin Sebel loh Sebel loh Sedotan itu loh Mending lu minum langsung aja lah Ngapain pake sedotan Sedotan gitu Bener-bener Sebenernya mungkin Jawabannya gak selalu mengganti material ya Gimana cara kita Membuat Suatu Sirkularitas Di sana gitu Kalau misalnya Kita Contohnya Botol plastik Oh kita gak mau botol plastik Tapi Paper cup aja Yang dilapisin plastik Padahal Sebenernya Lebih susah diolah Itu lebih susah diolah Semua aja kan Yang PET bottle Itu malah bisa diolah Jadi berbagai hal gitu ya Asal Secara Voice managementnya Responsible manage gitu Jadi sebenernya mungkin Masalahnya gak disitu gitu Bukannya ganti material Tapi Gimana caranya kita ngolah lagi Bisa jadi hal-hal yang lebih baik gitu Nah Cas-cas kayak begini kan Sebenernya kita hadapi sehari-hari kan Yang lebih umumi sebenernya ini Iya Iya Bener-bener Bener-bener Daripada cuma Bikin Azhara Kesannya Eco-friendly tapi cuma konser doang kan Bener-bener Harusnya ada solusi nih Betul-betul Ini apa nih solusinya Iya harusnya Memang yisu di sekitar kita Aduh gue sih jujur Gue sepuluh banget ngeliatin Yang gitu-gitu Kenapa coba Gak ada efeknya Kalau lebih kemal kan jadinya Bener-bener Karena kayaknya kita sering itu ya Orang kan pengen Mau mudah Kemudahan berpikir Padahal sebenernya Solusi yang mudah Belum tentu yang benar Oh Kalau dipikirkan lebih jauh kan Semuanya itu Oh plastiknya bermasalah Ya udah ganti aja Jadi sedotan Kertas Iya Manusia cenderung Lebih pengen sesuatu hal Solusi yang mudah Nah usah ribet ribet lah Yang instan Yang instan Iya bener Bener-bener Bener sih Ya tapi kan Ternyata tidak Menolong kan Sama aja bohong Sebenernya ya Iya Betul Menarik Nah kalau misalnya mau ikut festivalnya Gimana caranya? Datang doang aja Atau gimana? Gratis Gratis aja Itu dimensi tempatnya di grupana ya? Di Senayan Park Oh Senayan Iya Spark ya Orang kalau Gen Z ngomongnya Spark Spark gitu Iya 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 Jadi sebenernya Free Datang aja langsung Datang aja Iya Maksudnya langsung aja datang Cuman nanti Kita minta Register aja Di website kita Namanya langkahmembumi.com Oh Gitu Karena nanti ada yang menarik juga Di website kita Jadi gak cuman websitenya buat Register Terus Lihat ada apa aja sih Bisa ikutan Workshop apa aja Bisa ikut Test drive apa Tapi juga Bisa ngitung Karbon kita nih Ya kan Ngitung karbon Ngitung karbon Jadi karbon pribadi Jadi karbon pribadi Betul Jadi datang ke Festival kita Naik apa? Naik kendaraan umum Atau naik mobil pribadi Terus pas disana makan apa? Kue teo goreng Pak mie ayam Dim sum Nah itu Semua ada emisinya kan Iya Kalo pecah goreng Pasti ada asup Ada kolesterol juga Ada kolesterol juga Gitu Jadi buat apa gitu kan Ngitung-ngitung ya Kayak Kayak bill aja gitu Ngitung-ngitung Karena nanti Jadi tau gitu Aware Oh sebenernya Di festival aja Dengan datang ke festival aja Itu bisa Menghasilkan karbon emisi Segini loh gitu Nah nanti Kita kasih opsi nih Nah ini Yang gampang juga gitu ya Biar mereka Mau gitu ikutan Jadi di website itu juga Kita bisa Langsung donate plan Semuanya barengan sama Ecoprener nih Sama Carbonetics ya Sama Carbonetics Mereka Tanamin mangrove Tanamin pohon Yang masih bisa menyerap Karbon dioksida Supaya nanti Yang sudah kita keluarkan emisinya Paling nggak Di Di daerah-daerah Setelah segini Bisa diserap lagi gitu Konsepnya gitu Seru tuh Seru kan Kalau opomo kan Nanti bisa sekalian Upload-upload Di sosial media ya Iya Investnya nggak cuma invest rumah Udah invest pohon berapa lu Iya Iya Wow Keren Keren Berarti tanggal 2 Sampai 3 November ya Yes Sampai 3 November Di Senayan Park Mulanya jam 9 pagi Oh 9 pagi udah mulai Sampai gue udah mulai dong Bahkan hari Minggu kita mulai Jam 7 pagi Dengan acara sports Offer to sport apa? Mulanya apa? Ada poundfit Oh ada poundfit Ada cycling Pokoknya seru deh Banyak kegiatan ya Iya Iya Memang harus mengumpulkan orang banyak Biar orang jadi pada lirik ya Iya FOMO Kujinya adalah FOMO Oh Masa Daftarnya langsung di websitenya Ini ya Lebih Mububi Festival Di LangkahMubumi.com Langsung di sana Free Registration Sembari bisa nonton Run sama Kahitna Oh ada konser juga tapi Iya Apanya festival Kalau gak ada musiknya gak seru Ada Run sama Tapi tadi apa? Kahitna Iya Lu Kahitna udah lahir belum? Waduh 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 Tau Tau Masih bisa lah ya Ini Hafal lah dikit-dikit Hafal dikit-dikit Hafal dikit-dikit Iya Oke oke Keren Keren Gua tinggal daftar Terus Udah tuh ya Tinggal datang aja bawa badan ya Datang bawa badan sama bawa keluarga Buat temen Siapapun diajakkan Oke bener Siapapun diajak Oke Siap Siap Ada ini gak? Ada pesan penutup gak nih buat yang nonton kali podcast kali ini nih Kan warga e-commerce ini kan kadang juga suka FOMO Tapi mereka juga banyak yang berduit nih Weh Asik nih Expansi Kalo gak bayar gak asik malah ya Suka belanja lah belanja Suka belanja ya Pokoknya tenang aja kalo ke festival kita Walaupun cuma mau datang karena Run sama Kahitna Tenang aja Pasti kalian akan terhipnotis di dalam sana Terbrenwos Biar pulang-pulang merasa bersalah nih kalo lagi Makan Makannya gak kebanyakan Kalo buang sampah Jangan main langsung Dilempar aja ke luar mobil gitu ya Tapi di Taruh di tempat sampah yang baik Kalo bisa terpilah lebih baik Pake mandi Jangan dinyalain terus airnya gitu Pokoknya moga-moga pulang dari festival gitu Kita semuanya lebih mikir Gimana caranya kita hidup lebih Apa ya Gak serakah Lebih Lebih mindful lah ya Lebih mindful gitu Karena ujung-ujungnya ya Nanti tes darah yang membuktikan gitu ya Tes darah yang membuktikan gitu ya Tes darah yang membuktikan gitu ya Tes darah yang membuktikan Anda tingkat kolesterolnya gimana Dan asam urat Tekanan darah tinggi dan lain-lain Sedikit Plus tanda nasam urat itu ternyata ini ya Pengaruh ke lingkungan ya Hubungannya kuat ya Gimana dari lu bro? Ada pesan dengan apa gak bro? Mungkin satu wajah tambahan dari yang dibilang Mbak Ciara Tadi kan kalo kita udah aware udah pengen berkontribusi, bantu, peduli gitu ya Terutama ini kan audiensnya e-commerce kayaknya young professionals atau tech professionals gitu ya Jadi bisa spending Kalo bisa spendingnya nanti mulai cek-cek, lihat-lihat ada gak opsi-opsi yang lebih ramah lingkungan gitu Iya Kita ada campaign kayak hashtag percaya Ecoprener Hanya simply buat bilang Semakin kita mau memilih atau memilih dengan cara membeli Atau menggunakan jasa dari yang ramah lingkungan Sebenarnya itu nanti perubahannya akan menggulung Betul Kecaya Ecoprener Mumpung lagi tanggal muda ya Iya, mumpung lagi tanggal muda nih Mumpung lagi tanggal muda nih Mumpung lagi tanggal muda loh Ini udah kita atur Biar spendingnya maksimal Tapi yang ke ramah lingkungan Betul, betul, betul Mumpung lagi tanggal muda nih Tanggal muda Uang masih banyak Tebal Oke deh, thank you buat ngobrol-ngobrolnya Buat Ciara sama Jonathan Thank you, thank you Yang gila banget sudah berpagi di sini Sukses ya acaranya nanti ya Amin Oke, co-preneur Datang ya nanti ya Iya, jangan lupa loh Bawa masanya Ntar gue dateng lah Gampang, gampang Oke, kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye Bye-bye Bye-bye